Headline News harian rakyat selesai hari ini edisi 18 Agustus 2023 Berita utama obralah remisi narapidana korupsi Momentum peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelontorkan remisi tahanan kepada sejumlah narapidana Pengurangan masa tahanan tersebut ikut dicicipi oleh 122 narapidana kasus korupsi di Sulawesi Selatan Berita selanjutnya, Sarat Gensi di Laga Klasi Laga Perdana Pekan ke-9 Liga 1 akan menyuguhkan pertandingan antara Persebaya dan PSM Makassar Pertandingan akan berlangsung sore nanti dan kedua tim akan adu kekuatan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga 1 Berita terakhir, menuju Smart City, Pemkot Makassar meluncurkan program inovasi Organisasi perangkat daerah pemerintah kota Makassar meluncurkan 4 program inovasi baru Program tersebut sebagai upaya efisiensi pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk pembangunan kota Makassar itu sendiri Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas